Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Soul Ria Di channel saya Yaitu Soulmate 8 9 10 Kali ini saya akan Membacakan ramalan atau Prediksi Zodiac Aries dalam hal cinta Untuk Di minggu kedua di bulan Mei 2021 Saya save dulu ya Kartunya kemudian saya akan Bacakan kartu-kartu yang jatuh dan Mengartikannya dan kita menarik Kesimpulannya oke Sebentar ya sorry saya tidak pakai Video langsung karena kamera saya lagi rusak Jadi saya pakai Dalam video berbentuk gambar Menampakan Hasil-hasil Kartu yang hasil shuffle saya Oh Oh jodiac Aries saya mendapatkan 10 kartu ya Disini ada 4 kartu Terbalik Ya itu yang pertama Queen of Cups Egg of Wands Justice The Star Queen of Pentacles King of Swords Yang terbalik itu hanya ada Queen of Cups Egg of Wands Di sini saya dari hasil shuffle kartu Dari saya yaitu Saya mendapatkan 4 kartu terbalik Yaitu Queen of Cups Egg of Wands Justice The Star Dan Kartu yang tegak yaitu Queen of Pentacles King of Swords The Hero Pen Ya kemudian The Empress Kemudian Five of Pentacles Dan yang terakhir Ace of Swords Jadi saya melihat disini Di Queen of Cups Ya Sepertinya Anda sudah mulai Tidak mau fokus lagi Kepada hal-hal yang membuat Ribet gitu Hal-hal yang sia-sia aja gitu Kalian merasa sia-sia telah Jika kalian kemarin Di minggu-minggu kemarin Kalian Terlalu fokus Kepada Orang yang Anda pikirkan Saat ini Kalian membuang Ingin membuang jauh-jauh Fokus kalian dari dia Kemudian di Ace of Wands Sepertinya Rencana-rencana Yang sudah tersimpan Dalam otak kalian Di bulan-bulan Atau di minggu-minggu kemarin ini Sepertinya Sedang buyar Ya Karena kalian merasa Di Justice Kalian merasa Ada sesuatu yang tidak Imbang Disini Tidak adil Ya Seperti Kalian Merasa Disini ada Disitar yang terbalik Jadi Kalian merasa Harapan kalian itu Tidak ada Gunanya Harapan kalian itu Putus Disitu Karena Kalian melihat Orang yang kalian Fokuskan ini Ya Sepertinya Tidak Terlalu lambat Tidak ada Respek Gitu Tidak ada Respon kepada kalian Ya Ya Jadi Rencana-rencana Yang sudah Tertata rapi Untuk Memulai hubungan Dengan Seseorang ini Sepertinya Kalian sudah mulai Menghindar dari Rencana-rencana itu Ya Karena Kalian merasa Percuma Ya Kalian merasa Dia aja Enggak Enggak Pusing sama gue Ngapain gue Pusingin dia Ya Ya Walaupun kalian Sangat merahapkan dia Karena Mungkin kalian Tidak mendapatkan Respek dari dia Kalian merasa Ini adalah Hubungan yang Toxic gitu Tidak adil gitu Ya Jadi Kalian gak mau Ribet aja gitu Ya Jadi Sepertinya harapan kalian Sudah mulai terbalik Ya Harapan kalian ini Sudah mulai Pupus gitu Emang Sengaja kalian Pupuskan gitu Karena kalian tahu Bahwa Ini satu hubungan yang Tidak berimbang Ya Hanya membuat kalian Pusing saja Ya Kemudian kita masuk Di kartu tegak Yaitu Queen of Pentacles Ya Queen of Pentacles Kalian Merasa kesepian Ya Kadang kalian bertanya-tanya Tentang Apa sih Arti Hubungan ini Apa sih Arti perasaan kalian ini Ya Dan beberapa Dari kalian Mungkin Ya Kalau kalian yang Sedang berumah tangga Mungkin sedang menantikan Kehamilan Atau Ada yang Sedang Merasa Ya Bahwa diri kalian sedang Hamil gitu Namun kalian merasa Kesepian Karena Mungkin kalian jauh dari Pasangan kalian ya Atau tidak ada Kepedulian Terhadap diri kalian yang Ya mungkin Dalam Set Orang yang lagi hamil itu kan Mereka sensitif ya Pikirannya sangat sensitif Jadi banyak Pertanyaan dan Apa Kegecewaan yang timbul dalam hatinya dia Karena dia Terlalu sensitif gitu Karena Kesensitifan orang hamil itu Kalau Mereka tidak Mendapatkan apa yang mereka mau Maka mereka Sangat Gimana ya Seperti Gimana ya Bingung gitu Merasa Tidak puas Dengan segala sesuatu Yang Yang Ada Gitu Tidak sesuai Kinyataan Gitu Jadi Saya melihat kalian Cenderung Menyendiri Ya Ingin sendiri Untuk Meratapi Atau Merenungi Arti hidup Kalian Atau Merenungi diri kalian Apa yang sudah terjadi Di masa lalu Sampai saat ini Dan apa artinya Sesuatu yang terjadi Pada kalian Saat ini Ya Kalian mencari Sedang mencari Solusi Ya Mencari Sesuatu Jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Yang Bermunculan Di otak kalian Akibat dari Kesensitifan Kalian ini Ya Kalian seperti Mencurujai Sesuatu Dari Pasangan kalian Kemudian Disini saya melihat Karena Beberapa dari kalian Yang Sudah merasa Putus asa Dengan Hubungan Ya Fokus kalian Kepada seseorang ini Ya Kalian mulai Mengangkat Kembali Ya Membulatkan Kembali Ya Logika kalian Itu Ya Logika kalian Yang kemarin Terbuang Karena Kalian lebih Fokus kepada Perasaan dan hati Kali ini Kalian mulai Mengangkat Pedang Logika Kalian lagi Ya Untuk bersiap-siap Menghadapi Apapun yang terjadi Di hari-hari Berikutnya Ya Jikapun Itu mengecewakan Kalian sudah Siap menghadapi Itu Karena Kalian sudah Mulai memakai Logika kalian Untuk menghadapi Situasi apapun Ya Kalian tidak mau Terlalu Berada dalam situasi Membingungkan Ya Dipermainkan Kalian tidak mau lagi Berada di situasi Putus asa Ya Atau kekecewaan yang mendalam Karena bagi kalian Ini hanya akan Mempermainkan diri anda saja Kalian tidak mau Situasi itu Mempermainkan Kalian Ya Kalian ini menguasai Situasi Segala situasi Dan kondisi Ya Dengan logika kalian Ya Jadi Jika ini adalah Teruntuk Pasangan kalian Fokus kepada Fokus kalian kepada Pasangan kalian Ya Maka Atau Ini ada hubungannya Dengan pasangan Kalian Atau orang yang Anda pikirkan Kalian memakai logika Kalian mulai berpikir Cirdas Bahwa Hubungan ini Terlalu banyak Perbedaannya Memang kalian Seling cinta Tetapi Perbedaan membuat Kalian sulit Untuk nyambung Gitu Ya Kalian mulai Memahami bahwa Mungkin inilah Akibat dari Perbedaan itu Kalian mungkin Tidak pernah ya Menjalani hubungan yang Atau Kalian pernah Menjalani di Masa lalu Hubungan yang Apa ya Terpatri juga Namun di saat itu Kalian lagi Dalam Apa ya Kalian lagi Single gitu Ya Atau Masih berpacaran Kalian belum Menikah Tapi ini kan Situasinya beda Ya Yang terjadi Kepada kalian ini Sudah beda Ya Dan di masa lalu Kalian Pernah berhubungan Dengan orang yang Lebih muda Atau lebih tua Atau berbeda Berbeda usia Berbeda usia Atau berbeda Berbeda Prinsip Atau berbeda Agama Ya Tapi di masa lalu Kalian mendapatkan Orang yang Pengertian Ya Walaupun dia Lebih cahilis Atau Dia memang Lebih muda Dari kalian Tapi Dia tidak Terlalu Seribet ini Gitu Mungkin ini Terlalu jauh ya Perbedaan kalian itu Terlalu jauh Ya Dan terlalu keras Untuk Ditembus Ya Ditembus Gitu Mungkin agama Atau usia ya Sehingga kalian merasakan Ini sangat Berat Untuk kalian jalani Ya Karena apa yang Kalian pikirkan Selalu tidak sesuai Dengan apa yang Dilakukan Gitu Ya Ini yang Ini membuat kalian Memahami sesuatu Ya Memahami sesuatu Yang tidak pernah Kalian Ketahui Gitu Kalian mulai Masuk ke situasi Baru Atau Keadaan baru Kalian Yaitu Kalian memahami Sesuatu yang Diluar Ekspektasi Atau Kalian menemukan Konflik batin Yang Yang terlalu Gimana ya Ribet gitu Karena Ini adalah Ini Hubungan yang Sudah terpatri Berbeda Banyak perbedaan Ya Terlalu banyak Kelambatan Dalam hubungan ini Ya Ini berat Buat kalian Dan kalian Mulai memakai Kecerdasan Kalian Logika Kalian Untuk Segera Move on Dari Situasi Rumit ini Ya Kalian tahu Kalian mencintai Orang ini Namun Kalian Ingin Nyaman Kalian Ingin Menemukan Kehidupan Kalian Yang Benar-benar Nyaman Ya Kalau ini Memang Dengan Pasangan Kalian Kalian Mungkin Tidak Ingin Hubungan ini Kalau kalian sudah menikah Kalian sudah Malas Ya Mungkin Ada Suatu Apa Konflik Ya Yang berulang-ulang Terjadi dalam hubungan rumah tangga Kalian Sehingga Kalian mulai menyadari Bahwa Ini hubungan ini Tidak bisa dipaksakan lagi Karena Terlalu banyak perbedaan Perbedaan pendapat Ya Tidak Sesuai hati Tidak Satu pikiran Tidak Nyambung Ya Jadi Anda sepertinya Ah udahlah Ya Malas Memang Ini sudah Tidak bisa dipaksakan lagi Ya Kalian sudah berusaha Untuk Bijak Ya Dalam hubungan Hubungan ini Namun Itu karena Kalian masih Memakai hati Dan perasaan Tetapi ketika kalian Memakai Ketiganya Yaitu Hati Pikiran Perasaan Ya Atau Hati Perasaan Dan logika kalian Kalian menemukan Solusi baru Bahwa Kalian harus Menemukan Kesuksesan kalian sendiri Kalian harus bahagia Karena Kalian tahu Diri kalian itu adalah Seseorang yang Pantas Untuk bahagia Kalian itu berhak Ya Mendapatkan kebahagiaan Kalian bisa menyebabkan Kenyamanan Dalam kehidupan kalian Sendiri Karena Diri kalian adalah Diri yang Apa ya Mandiri ya Jiwa kalian adalah Jiwa yang Elegan Ya Tidak pantas Jika kalian Terus-terusan Bergumul Atau Berada di situasi Yang Menurut kalian Enggak Enggak Apa ya Enggak Sesuai dengan Apa ya Enggak sesuai dengan Level kalian gitu Ya Kalian menyesali Sepertinya Kalian menyesali Ya Namun ini sudah terjadi Ya Kalian menyesali Kenapa harus ada Hubungan di hubungan ini Terus-menerus Kalian menyesali Kenapa Selama ini Kalian tetap bertahan Dalam hubungan ini Ya Karena Kalian sudah mulai Mendapatkan pencerahan Bahwa Diri kalian Layak bahagia Kalian bisa menemukan Kesuksesan diri kalian sendiri Tanpa harus bergantung Kepada dia Karena Diri kalian itu Berarti Diri kalian itu Memiliki kekayaan Ya Diri kalian itu Bisa menciptakan Kebahagiaan sendiri Ngapain harus bergantung Kepada dia Gitu Ngapain harus Repot-repot Ya Bertahan dengan Pasangan yang Tidak Membawa kebahagiaan Ya Hanya Membingungkan saja Menyulitkan saja Ya Dan disini Kalian Di Five of pentacles Ya Sambil disini Ada Kesulitan Dalam keuangan Ya Kalian Ingin Bangkit lagi Menemukan diri kalian Yang dulu Ya Karena disini Ada Ace of sword Ya Jadi Five of pentacles Mengatakan bahwa Kalian ini Sedang berusaha Keras Tertatih-tatih Mencapai Keuangan kalian Kembali Mencapai Mungkin Mencari Kecerjaan Ya Untuk Membangkitkan Gairah Gairah hidup Kalian Kembali Untuk Menemukan Kesuksesan Yang Pernah Kalian Dapatkan Di Di diri Kalian Yang kemarin Kemarin Di tahun-tahun Kalian Di tahun-tahun Yang kemarin Ya Kalian Mendapatkan Itu semua Kembali Walaupun Kalian Tertatih-tatih Namun Ini adalah Cara Satu-satunya Cara Untuk Bisa Keluar Dari Hubungan Toksik Ini Bisa Terlepas Dari Hubungan Yang Tidak Membahagiakan Ini Sepertinya Saya melihat Disini Kalian Dimanipulasi Ya Seperti Terpenjara Dalam Ekegoisan Pasangan Kalian Kalian Merasa Seperti Itu Jadi Kalian Menyusun Rencana Baru Membulatkan Tekad Untuk Sekalipun Kalian Tertatih-tatih Sekalipun Kalian Dalam Sesulit Apapun Kalian Tetap Harus Tetap Berjuang Tetap Fokus Pada Apa Yang Ingin Kalian Capai Yaitu Kesuksesan Kalian Pernah Sukses Dan Kalian Gagal Karena Kalian Kembali Kepada Pasangan Kalian Ini Atau Kalian Mulai Berhubungan Dengan Orang Yang Berbeda Ini Kalian Kehadiran Mereka Hanya Membuat Kalian Gagal Hanya Membuat Kalian Tidak Merasa Bahagia Menjatuhkan Diri Kalian Menghancurkan Kenyamanan Kebahagiaan Diri Kalian Kalian Mulai Melepas Ingin Merebut Kembali Posisi Kalian Seperti 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 Dulu Bahkan Dengan Kekuatan Atau Jiwa Kepemimpinan Kalian Ini Kalian Ingin Menciptakan Yang Diri Kalian Yang Lebih Baik Lagi Daripada Yang Sudah Kalian Dapatkan Di hari-hari Kemarin Kesusesan Kalian Yang Pernah Kalian Rai Di Hari-hari Kemarin Atau Di Bulan Kemarin Atau Di Tahun Kemarin Ya Ini Rencana Yang Bagus Tetapkan Rencana Kalian Buang Semua Yang Toksik Dari Diri Kalian Kalian Harus Bermeditasi Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Meminta Petunjuk Darinya Karena Dengan Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Maka Segalanya Akan Tercerahkan Kalian Akan Mendapatkan Petunjuk Insya Allah Dan Apapun Yang Sulit Akan Dimudahkan Ya Saya Melihat Disini Di Minggu Kedua Ini Kalian Bersiap Sudah Siap Untuk Melepas Diri Dari Hubungan Toksik Apapun Yang Toksik Baik Itu Dalam Pertemanan Kalian Ingin Move On Ingin Melepas Diri Kalian Ingin Meraih Kebahagiaan Khusus Untuk Diri Kalian Sendiri Kalian Fokus Kepada Diri Kalian Sendiri Kalian Ingin Membuat Diri Kalian Nyaman Bahagia Sukses Dengan Kemampuan Yang Kalian Meliki Jadi Kalian Sepertinya Sedang Memprotek Membuat Satu Lingkaran Terhadap Situasi Atau Siapapun Yang berhubungan Dengan Kalian Terutama Untuk Energi Energi Toksik Dari Mereka Yang Hanya Akan Membuat Kalian Tidak Fokus Membuat Kalian Harus Membaur Dalam Situasi Toksik Lagi Oke Ini adalah Pemikiran Yang Bagus Solusi Dan Pencerahan Yang Bagus Untuk Anda Oke Saya minta Bermanfaat Wassalamualaikum Wb Terima kasih